Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Ducud Dana Putri dalam Info Riau edisi ke-69. Pada edisi ini, kami menajikan sejumlah informasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Ini dia Info Riau selengkapnya. Info di awal pekan ini, Gubernur Riau melakukan peninjauan banjir Desa Kualu, Kabupaten Kampar. Ini dia Info selengkapnya. Gubernur Riau meninjau warga yang terdampak banjir di Geraha Kualu, Payung Sekaki dan Jalan Tuan Kutambusai, Desa Kualu, Kabupaten Kampar pada Senin 1 Januari 2024. Gubernur Riau menyampaikan, untuk ketersediaan pangan, ia menegaskan kepada seluruh petugas yang berjaga di kawasan tersebut, dapat memastikan stok pangan agar selalu tersedia. Dan berharap semua pihak untuk tetap waspada, mengikuti informasi terkini dari pihak berwenang, dan bersama-sama berkontribusi dalam rangka pemulihan dan pemulihan wilayah yang terdapat banjir. Oleh karena itulah, saya melihat begitu banyak daerah-daerah kita yang terlandang oleh banjir ini, saya ingin meyakinkan, ingin ikut memberikan hiburan kita hadir bersama di sini. Dan meyakinkan juga bagaimana anggota-anggota saya yang di lapangan yang saat ini menyiapkan makanan-makanan untuk membantu kemudahan masyarakat. Dan saya ingin mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian, di beberapa tempat ada terjadi musibah. Musibahnya itu ada anak umur 14 tahun kemarin di perumahan di dekat Sido Mulyo, itu menjadi korban. Saya berharap itu hendaknya jangan sampai terjadi di tempat kita. Tolong diawasi anaknya masing-masing. Anak-anak kecil itu mungkin dia tidak tahu kondisi yang terjadi seperti ini. Dia menganggap air itu tempat dia bermain-main, dia senang-senang. Kalau kita lengah mengawasi, tahu-tahu anak-anak kita lupa di luar pengawasan malah menjadikan korban seperti itu. Saya berharap di daerah sini jangan sampai terjadi seperti itu. Pertemuan Gubernur Riau dengan nominator UMKM Riau pada acara Anugrah Bangga Buatan Indonesia atau BBI 2023. Ini dia info selengkapnya. Gubernur Riau memimpin apel perdana awal tahun 2024 di halaman kantor Gubernur Riau. Dalam amanatnya, Gubernur Riau mengingatkan seluruh pegawai organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dapat bekerja maksimal dan melakukan evaluasi kinerja. Apa yang sudah kita lakukan kemarin, mari kita renungkan, mari kita evaluasi, yang kurang kita berbeki ke depan. Dan ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Pertemuan Gubernur Riau dengan nominator UMKM Riau pada acara Anugrah Bangga Buatan Indonesia atau BBI 2023. Ini dia info selengkapnya. Gubernur Riau melakukan audiensi dengan nominator usaha mikro kecil dan menengah Riau pada acara Anugrah Bangga Buatan Indonesia 2023 Rabu 3 Januari 2024. Dua UMKM tersebut ialah Kerupuk Lomang dan Sakinah by Tifa Kaisti. Keduanya sukses meraih juara satu kategori kuliner dan fashion pada ajang Anugrah BBI tahun 2023 lalu. Gubernur Riau merasa bangga atas pencapaian yang telah diraih dua UMKM asal Provinsi Riau ini. Dan berpesan agar para pelaku UMKM tak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas produknya sehingga bisa bersaing di pasar global. Info di akhir pekan ini penyerahan bantuan CPPD Pemerintah Provinsi Riau untuk masyarakat terdampak banjir oleh Gubernur Riau. Ini dia info selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Kampar terima bantuan 25 ton beras yang bersumber dari beras cadangan pangan Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 15 ton dan dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia sebanyak 10 ton. Kegiatan berlangsung di kantor desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar pada minggu 7 Januari 2024. Gubernur Riau menyampaikan sudah ada beberapa daerah terdampak banjir yang telah ditinjau oleh pihaknya. Jajaran pemerintah Provinsi Riau selalu sigap dan peduli terhadap segala bencana yang ada di daerah ini. Sehingga bantuan pun diulurkan untuk masyarakat. Ini saya hadir di desa Kampung Pinang, didampingi Pak Kepala Desa, Pak Ulul. Kita memberikan bantuan dari pemerintah provinsi yang dari bantuan itu dari CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah. Kemarin Pak PJ Segda, Pak Haji Yusri datang melaporkan kepada saya bahwa kondisi pangan yang ada di kampanye ini sudah tidak ada lagi yang bisa diberikan bantuan. Oleh karena itulah, kita bagi-bagi yang hari ini cadangan kita juga sebenarnya juga masih sangat terbatas. Kita masih memiliki sekitar 150 ton yang ada hari ini. Dan hari ini kita datang membantu di sini untuk membantu 15 ton itu ke Kabupaten Kampar. Tetapi khusus untuk Kampung Pinang sendiri, kita berikan bantuan itu 3,5 ton. Tadi kita berharap melalui kuali desa ini bisa disalurkan. Dan tadi juga selain kita 15 ton, ada dari bawah panas juga memberikan 10 ton untuk Kampang. Jadi total yang di Kampang ini dapat 25 ton. Harapan kita paling tidak ini sedikit bisa membantu. Jangan lupa terus saksikan info real di Youtube channel Diskom Infotik Provinsi Real. Saya Ducudiana Putri dan timnya bertugas mohon penderdiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!